Ini isinya jeek, jeek dari workshop Sekali kosong, dengan hater uv langsung terang Sunstrike teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi Can dari Minta Begap Pancing Hari ini kita akan unboxing lagi Ini berat, berat banget Ini isinya jeek, jeek dari workshop Kita buka, apa aja isinya dan penjelasannya nanti kita buka ke satu Oke, sekarang kita buka Terus bagian, ini berat banget, dari workshop kirimannya Workshop kita pisah Lihat teman-teman, ini jeeknya macam-macam Kita keluarin semua Kita keluarin semua teman-teman ya Lihat teman-teman, tadi kita sudah buka dari boxnya Kita sekarang kita gejer ya Jadi satu-satu, berdasarkan tipe dan size-nya Ini stock yang sebagian aja, yang ada motifnya Sebenarnya produksi banyak sekali Jadi saya akan menjelaskan warna-warna yang ready Tipe-tipenya dan cara expansion-nya Ya teman-teman, kita dari paling kanan Ini Polka XZ Buat case jeek Dari yang size, ada yang kecil lagi sebenarnya 30 gram Tapi saya ready-nya yang 40 gram Ini yang 40 gram Ini 60 gram Yang 80 gramnya kosong Sebenarnya ada juga Ini 100 gram Dia beda-beda Dia ada full Full Polkadot pink Di satas hijau Motifnya sisik Di satas pink Dan ini red hat Dan semua ini GT GID Semua GID, tapi motifnya berdasarkan stiker di sini Misalkan motif seperti ini, motifnya zebra Yang Polkadot ini akan menyalanya, akan membentuk bintik-bintik Kalau yang sisik, bentuknya akan menjadi sisik ikan GID-nya Dia ada size 40, 60, 80-nya kosong Ada 100 gram Dan ini 150 gram 150 gram ini case jeek untuk laut dalam dan arus kencang Ini ada warna-warna red hat Ini full pink Ini list hijau Ini list pink Dan ini full GID pink Jadi ini nyalanya pink Kalau yang ini, ini warnanya hijau Ini warnanya GID-nya oranye Oke, keberikutnya Sekarang sebelahnya Ini jeek bubling Bubbling ini untuk slow jigging Slow jigging dari yang sesuai yang kecil 40 gram 40 gram Ada warna seperti ini, ada 5 warna Ada 60 gram Ada 80 gram Ada 80 gram Ada 80 gram ini, 80 gram Kemudian 2 motif doang, 80 gram Yang ini 100 gram Yang ini 200 gram Yang ini 250 gram Paling besar 490 gram Ini jeek slow jig Badannya ada mangkoknya Dan seperti perahu bentuknya Dia akan lubrink Dan ini Kalau jeek slow jig ini Karena bentuknya susah Kita stickernya hanya bisa Full GID atau model zebra Karena dia banyak patahannya Kalau bikin full sticker Banyak halangan Sticker yang ngangkat Oke, ini yang bubling sudah Sekarang kita ke atasnya Nah, ini jeek model baru nih Namanya Shima Jeek model baru Nanti kita akan Khusus trip buat jeek ini Untuk test action Dan test red strike-nya Ini dari size paling kecil Dari kecil Size 80 gram Ini size 120 gram 150 gram Ini 180 gram 200 dan 250 gram Yang paling besar Nanti bulan depan kita akan trip Kita akan bawa jeek ini Untuk kita lihat Hasil test ride-nya Test action-nya Test strike-nya Kita akan Tunggu lalu depan akan trip Untuk ini Nah, testnya ini Ini case jeek Seperti Poco XZ Tapi ini modelnya Melumuru Ada size 40 gram 60 gram Dan 100 gram 150 gram-nya ada 80 gram ada Tapi kosong Oke, kita berikutnya Kita masuk ke sini Ini jeek julung-julung Dia bisa masuk case juga Bisa vertikal juga Tapi tipenya panjang Biasa begini Untuk case jeek si tuna Sejenis-jenis tuna Dog food Tuna Bluefin Yellowfin Yang jenis-jenis panjang-panjang Ini seperti mengikuti teri Ini ada size 80 gram Dan size 120 gram Jadi hanya ada 2 size doang Jadi ini bisa dipakai buat case jeek juga Motifnya Ini zebra kebanyakan Ada juga yang motif Stiker chrome Dan motifnya Pocadot GID Oke, sekarang kita kebawah Ini ada razor Ini razor sebenarnya dapat size Tapi yang ready Cuma satu size saja Ini size 240 Ini razor Ini hybrid Bisa buat vertical bisa Buka seluruh gigi yang bisa Oke, selanjutnya kita masuk ke Sayori Nah, sayori Jis yang terkenal Ini terbaga pancing Dari yang paling kecil Size 100 gram 100 gram 130 gram Ada 160 gram Masa bukannya kosong 160 gram Langsung masuk ke 220 Ini 220 gram 220 gram Nah, dia nyalanya Kalau kita GID Dia akan nyalakan sisi Di sini Dan atasnya ada list pink Nyalanya Ada kemerah-merahan Ini puluh jadi hijau Di sini Dia kiri kanan beda 220 Ningkatnya Naiknya ke 300 gram Ini 300 gram Dari 300 Dia ada kakaknya lagi Sayuri 400 gram Nah, ini sayuri 400 gram Lebih besar Lebih panjang Lebih berat 400 gram Ningkat lagi kakaknya Ke 480 gram Ini sayuri 480 Buat main ruby Air dalam Air 150 Kita pakai ini 480 gram Berikutnya Kita akan agai Nah, maka ini Bisa termasuk Hybrid juga Maksudnya Bisa main fast Bisa Slow bisa Oke, dari yang paling kecil 100 gram Ini badannya seperti mangkok Ada ratanya Bisa buat main slow Bisa main fast juga Hybrid juga Ini Ini ada saya 100 gram 130 gram 150 gram 280 gram 200 Dan 300 gram Ada lagi ukuran 350 gram Tapi habis Ini semua tipenya Dan warnanya Stok kita banyak Ini kita menggunakan motif yang ada Tapi stoknya banyak sekali Sekarang kita akan jelasin Mengenai Action-actionnya Kembali lagi ke polka XZ Ini polka XZ Badannya lihat Hurufnya Z Seperti huruf Z XZ X Dream Jadi dia akan actionnya Nah seperti ini Ini buat cash kick Cocok untuk Pokokkan kue mata belok Dogi Apa tuna Juga bisa Tenggiri juga bisa Budinya chrome Bisa buat untuk siang hari Warna chrome ini Siang hari Dia akan memantukkan cahaya Nah JD-nya untuk malam hari Nanti kita akan coba Nyalakan di ruang gelap Biar teman-teman bisa melihat Hasil JD-nya Ini kita nyalakan Ini warnanya jadi orange Warna-nya orange Jadinya Oke Pokoknya set untuk cash kick Untuk vertical Tidak cocok Untuk cash kick saja Terus Jik bubling Jik bubling Kita masuk ke 250 gram saja Nah teman-teman Ini jik bubling Teman-teman perhatikan Ada motifnya Ada yang warna chrome Ada yang motifnya hologram Nah teman-teman Tinggal pilih Suka apa seleranya Restraknya sama Hasilnya Restraknya tinggi Kita ada swing strike Pakai ini Nyalanya Jiknya akan seberang Nah jadi Ini kalau kita kasih sinario Video akan memantukkan cahaya Jadi warnanya Kebanyakan saya adalah Warna-warna fluorescent Warna stabilo Hijau stabilo Orange stabilo Pink stabilo Hijau stabilo Jadi saat siang hari Ini bisa memantukkan Lebih Lebih keluar warnanya Oke Dan JD-nya juga Lebih bagus Ini kita aktif JD-nya Jadinya sangat terang Ini di ruang terang Kalau di ruang gelap Kan terang sekali Oke ini untuk Slogic khusus Khusus Slogic Khusus Slogic Action-nya Mike akan turun Dia akan turun Slogic Karena perahunya Ini sangat lebar Jadi khusus Slogic Ini yang Sima Yang model baru Ini sama juga Slogic Tapi action-nya akan sedikit berbeda Dia ada action Yang sled baru Wobling Berbeda dengan Wobling ini Dan Wobling-nya akan Wobling terus Kalau ini dia ada Ada Wobling Ada sled-nya juga Ada turunnya juga Kalau ini dia akan Wobling terus Kalau ini Kalau ini ada berbeda action-nya Karena bentuk bodinya Berbeda Tapi ini sama-sama Slogic Badan lebar Sekarang kita masuk ke Lemuru Ini Lemuru 100 gram Ini dipakai Kesjik Karena badannya sama Badannya huruf S S tipis Ini dipakai untuk kesjik Ini warnanya krom Kita pakai untuk siang hari Efektif Buat tenggirian Buat GT Buat Mokoe Mantebelo Siang hari Malam hari juga Jadinya terang sekali Terang-terang begini Sangat efektif Untuk tongkol Sekarang berikutnya Lemuru sudah Ini julung-julung Julung-julung Mirip seperti Razor Seperti Poco XZ Tapi Dia lebih Fast Karena tepukannya Tidak banyak Tepungannya Sedikit Bodinya S juga Sama S juga Tapi Untuk jik panjang Ini kita nyalin jadinya Warnanya hologramnya Hologramnya Dia jadi sangat terang Jadi sangat terang Hologramnya Ini S Cash jig juga Cash jig bisa Vertical juga bisa Sebenarnya Ini Soalnya badannya panjang Dan bisa membelah arus Buat vertical bisa Cash jig juga bisa Sekarang berikutnya ke Razor Ini Razor Razor 240 gram Biasa Kalau saya lebih prefer ini Untuk karena ini hybrid Bisa ke slow jigging Dan ke fast jigging Tapi saya lebih condong Ini ke slow jigging Karena actionnya bagus Saat-saat slow jigging Seperti Sima Tapi ini dengan badan yang lebih pipih Jadi kalau arusnya kencang Atau air dalam Ini lebih cocok Dia turun cepat Action slow juga bagus Dia akan membelah Karena dia akan belok Ini akan belok Dan dia akan puter Dalam bahkan slide Tabrak sini Dia akan belok Dia akan slide Tapi slide-nya yang tidak selama Hubling Dia lebih cepat turun Karena badannya lebih pipih Sekarang kita masuk ke Sayori Nah Sayori ini adalah Spesialisnya fast jigging Vertical fast jigging Dia 100 gram Ini Sayori 100 gram Teman-teman pakai cash jig juga boleh Tapi akan lebih bagus untuk vertikal Badannya Dia beda Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Sebelah Dan jadinya Bentuknya Sisik Sangat terang Jadi-nya Atas ada list pink Saya pernah cash jig pakai ini Yang dapat yellowfin pernah sekali Yellowfin tuna Cash jig Rokolo vertikal Sudah banyak pakai ini Kebanyakan Saya di spot Krakatau Spotnya GT Kue Golden Travelly Kue Ebek Saya pakai ini 100 gram Dan 130 gram Nah untuk 220 gram Agak berbeda 220 gram Sebelah sini agak berbeda Dia berat di bawah Supaya turun naiknya cepat Supaya turunnya pada dasarnya cepat Dan pipih Ngebelah airnya enteng Sebelah kiri Sisi sebelah kiri Dan sisi sebelah kanan berbeda Jadi actionnya Dia pasti akan Kita akan membelah Dia akan nabrak sini Pasti akan kiri kanan Ya Naiknya akan kiri Kanan Kiri kanan 20 gram 300 gram juga mirip 300-400 gram mirip Ini sticker chrome Tetap saya pertahankan Di siang efektivitas Di siang hari Menarik perhatikan di siang hari Karena kita kasih sinar UV Dia akan mantul Bukan mantul Nah teman ini Ada JD biru Ini JD-nya pink Jadi JD-nya kita bisa Banyak-banyak jenis Banyak macam Jadi karena beda Sisi-sisinya JD biru Dan JD merah Keorena-orena Nah ini Jadi Bubuk JD Warna hijau Kita cat lagi Kita lapis lagi Dia akan menimbulkan warna Jadi sesuai dengan Warna bodinya Ada pengaruhnya Kalau ini jadi biru Betul Oke Habis dari sayuri Ini saya dapatkan puluh Ini salah satu jikan dalam saya Kalau saya untuk nyari ruby Spot ruby Pasti saya akan pakai 480 480 Ini nyalanya sisik Panjang jiknya Sampai sepanjang tangan Ini guna spesialis Untuk air dalam Air di atas 130-130 Sampai 180 Beratnya 480 gram Sampai 500 gram Sisinya sama Sebelah kirinya Sini yang bijendol Sebelah sininya Seperti mangkok Ini actionnya Fast jigging juga Buat nyari ruby Ruby atau krapet tang Jadi nyugit terang sekali Jadi nyugit terang Oke sekarang kita jik berikutnya Ke nagai Ini nagai ini juga banyak banget Strike-nya Udah banyak banget foto strike-nya Preview dia temennya juga banyak banget Nagai ini Ada yang motif polkadot Ada yang motif zebra Nah ini Nagainya Dengan sticker chrome Efektif untuk siang hari Nagai ini termasuk dengan juga Jik hybrid Bisa untuk fast dan slow juga Mau main slow bisa Main fast bisa Saya main slow strike Main fast juga strike Saya main slow ini Kenanya amberjack saya Tapi sisi besar 350 gram Ini jadinya Jadi sangat terang Sangat terang jadinya Jadi sangat terang Warnanya bagus X-nya juga bagus Damainya juga mudah Oke ini size-nya Tersedia banyak Oke itu semua size-nya Dan motif-nya Temen-temen pasti butuh ini Ini center UV Center UV rakitan Ada mereknya Meterpecker pancing Nah ini merek Meterpecker pancing Nah temen-temen pasti Sangat butuh ini Untuk pancing malam hari Oke kita jualnya Dan butuh paket Dia udah ada baterainya Dan ada chargernya Jadi baterainya awet Dan lebih terang Kalau baterai charger Karena Dia voltasenya lebih tinggi Ini 4,2V Jadi nyalanya akan lebih terang Dan akan lebih tahan lama Saya jual paket ini Harganya Ini 180 cm Center UV ini Tapi ini Kortis bagus Dia full metal Dan terang sekali Dan bisa di zoom in Zoom out Ini lebih redup Lebih terang Dan kalau ocak Bisa terang sekali Oke Temen-temen bisa dapatkan ini Di marketplace Di marketplace kita Di Tokopedia Di Bukalaman Dan di CV Ini ada Nanti kita sertakan link-nya Nah temen-temen Untuk pancing ini Sangat butuh sekali Center UV Untuk mengatipkan GID Atau fosfor Bubuk fosfor Di jik ini Karena kalau kita Hanya menggunakan lampu Biasa yang di kapal Warna putih Biasanya Nyalanya akan lama Tapi kalau dengan center UV Sekali-oleh Terus nyala Sekali-oleh Terus nyala 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 Jadi warnanya Lampunya ungu Ungu kebiru-biruan Jadi langsungnya Terus nyala Temen-temen Nanti harga jiknya Nanti kita kasih Di deskripsi video Dari beratnya Karena berbeda-beda Ada berat 20 gram Sampai berat Sampai Berat 700 gram Sampai 1 kilo pun ada Harganya itu Nanti kita akan sertakan Di link-nya Nanti temen-temen Tinggal lihat aja Di deskripsi video Sekarang Kita akan lihat GID-nya ini Karena jik saya terkenal Dengan GID-nya yang terang Dan tanah lama Kita akan ke ruangan gelap Dan kita lihat Hasil GID-nya ini Ya temen-temen Sekarang kita nyalakan Di kondisi ruangan gelap Kita coba Dengan center UV Ini saat tipe papar oleh saya Sinar UV Sinar UV ini bisa mewakili Sinar matahari juga Jadi dia ada warna fluorescentnya Seperti warna pink Warna orange Yang warna hijaunya ini Akan nyala Bila terkena Sinar UV Biasa dipakai untuk siang hari Di siang hari ada Sinar matahari Masuk ke air Dia akan nyala Jadi akan menaik Perhatian Ikan-Ikan Oke Sekarang kita nyalakan Seperti ini Ini sayori Yang saya kenalkan Dia alis atasnya pink Terang Merah-merahan Terus bodinya warna GID hijau Bentuknya sisik semua Sisik-sisik Ini Ini Yang polkadot Polkadot hijau Polkadot hijau Ini yang zebra Yang sayori Sayori masih telak Kita sekali kosong Dengan enter UV Langsung Cerang Cerangnya maksimal Ini sayori 210 gram Keren sekali Kalau malam hari Ini sayori juga Tapi sayori full GID Ini sayori full GID Jadi Ini hijau Tapi ada Seperti kemerah-merahan Keping-pingan Di bagian tengahnya Ini Ini yang full GID Orang Jadi orang polkadot Kita kerenangin Ini jadi oren Warnanya oren Bagus Dan ini Di manado Sangat terkenal sekali Sangat banyak sekali Pakai hijau ini Pakai XZ Dan red strike-nya Sangat banyak Ini jik nagai Jik nagai Maki polkadot Sangat bagus sekali Malam hari Dia Scroll-nya mematulkan cahaya GID-nya Tapi bulat-bulat Kalau dari jauh Seperti Kemukuran ikan Atau anak-anak Anak-anak ikan Oke Cantik sekali Laganya Dan ini yang warna pink Ini warna pink Pink GID Pink GID Pink GID Full pink GID Saya belah Jadi ini warnanya Seperti cumi Pemerah-merahan Pemerah-merahan Tapi aslinya warna pink Terus ini yang Full GID hijau Nah dia ada Chrome-nya Memantulkan Scenery UV Dan posor-nya Menyerap Posor-nya Menyerap Menyerap Scenery UV Jadi nyalanya terang sekali Hijaunya Jadi ini sangat cocok Maka sekali Untuk mati malam hari Warna-nya sangat bagus Kali Full GID Dan risk-nya bagus Buat kayak Sejik malam hari Ini sangat cocok banget Oke Sampai sini dulu Di longgatnya Mas Kamu makan apa? Hah? Nagao sih kamu Makan apa? Ini besi Besi Ini besi Besinya kok Edi Pak Edi Amis ya Jangan lupa Besok kirim tester Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe Salam Strike